Halo assalamualaikum sedulur sedulur ukir jepara semuanya kembali lagi di channel seni kerjepara kali ini ya teman-teman saya mau ngasih gambaran gimana proses pembuatan tubuhan untuk ukiran ke biok yang biasa kita lihat yang kamu lihat ini teman-teman ini adalah gambar untuk cekau biasanya digunakan untuk ke biok 3 meter atau 12,5 meter untuk kayunya sekitar ketebalan tiga senti dan disinilah posisi cekau berada ya teman-teman satu ke biok ada enam cekau terus ini untuk gambar yang kita gunakan adalah gambar untuk kelewer ketebalan kayu juga sama gambarnya kita tambah dikayu di media kayu pakai lem Fox ya teman-teman lalu kita bobok setelah itu kita ukir kira-kira tambahan seperti tadi yang perlu diperhatikan teman-teman untuk kedua ujung gambar kelewer ini harus nyambung ya sama gambar cekau itu karena nanti akan disambungkan ini adalah proses pemboboan ya teman-teman yang seperti ini dibobok dulu biar untuk melubangi kayu-kayunya sesuai gambar atau komal yang tadi sudah saya tempel untuk pemboboan sendiri usahakan gergajinya itu harus dilewari ya teman-teman biar apa namanya bersih nah inilah tampilan untuk jaranan yang sudah dibobok teman-teman bisa kita perhatikan gambarnya ini untuk jaranan yang tiga meter ya teman-teman agak panjang gambarnya disitu ada beberapa gagang daun yang menelusup itu nanti kita apa namanya silahnya kita kerowok ya teman-teman jadi nanti gambarnya kita tembus sama yang di belakang karena ini kayunya ketebalan sekitar tiga cm atau tiga setengah nanti proses pemahat-pemahatannya itu depan sama belakang di belakang semuanya yang ini nanti titik-titik yang dikerowok untuk gagangnya sendiri ya teman-teman diperhatikan ini juga dikerowok yang sebelah sini sebelah sini juga ada terus yang satu ini juga ya teman-teman untuk dari pengelolaan sendiri itu gagangnya nanti yang depan kita pat sekitar kedalaman satu setengah cm ya teman-teman terus nanti dibaliknya itu kita bales dengan arah yang berlawanan jadi nantinya hasilnya akan tembus nah kira-kira kalau ini adalah isan-isan ya teman-teman yang sudah jadi perhatikan proses pengkerowoan atau proses pemahatan yang seperti mirip-mirip tiga dimensi ya teman-teman ini gagangnya harus ekstra hati-hati dan mengikuti serat kayu kalau enggak kalian bisa menghabiskan banyak lem banyak alteko ya teman-teman bisa diperhatikan ini untuk isan-isen gagang-gagangnya ada yang menelusup dari bawah tembus ke belakang ini adalah penempatan isan-isen ada dua yang satu panjang yang satu pendek nah diantara isan-isen itu kita ada sabuan yang tengah itu namanya teman-teman ini adalah ukiran bagian belakang perhatikan gagangnya untuk gagangnya ini usahakan timbul di atas dan daun-daunnya itu kita kita turunkan pakai kau besar lalu kita rapikan dengan penilap ya teman-teman kira-kira seperti ini teori pengukiran isan-isen atau bebuan di untuk yang kebyok ya teman-teman kainnya ini memang sekitar 4 cm biar hasilnya bagus dan terlihat dalam ya teman-teman Oke jika mau ngerti teman-teman untuk yang kebetulan belum subscribe channel ini ayo silahkan di subscribe jangan lupa di like dan aktifkan lambang notifikasinya teman-teman Oke terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Sene Ukir Jebara supaya saya lebih semangat untuk tetap berkreatifitas pesan saya jangan lupa untuk selalu nguri-nguri kebudayaan masing-masing daerah kita karena itu adalah kekayaan kearifan lokal di daerah kita masing-masing terus berkaya terus karyotata menimum bumi tetap maju untuk Sene Ukir Jebara Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini